Dan kembali kita bergabung bersama rekan-rekan di Gedung Bawaslu Republik Indonesia untuk memantau bagaimana eskalasi situasi dan juga kondisi saat ini. Ini sekitar pukul 22 lebih 45 waktu Indonesia Barat di mana di depan Gedung Bawaslu Republik Indonesia terlihat adanya peningkatan tensi dari aksi masa yang berkumpul di depan Gedung Bawaslu Republik Indonesia. Walaupun tadi memang sekitar pukul 20 lebih 40 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi masa yang tadinya berkumpul dalam hari ini tanggal 21 Mei sudah membuarkan diri tetapi tampaknya eskalasi situasi tersebut sedikit berubah Saat ini aparat pengamanan masih diturunkan untuk melakukan sterilisasi terhadap jalan MH Tamrin, Wahid Hashim dan juga sekitarnya. Belum diketahui penyebab dari meningkatnya ketegangan. Kita juga berusaha melihat aparat keamanan mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam kerusuhan di depan Gedung Bawaslu Republik Indonesia. Sebelumnya laporan dari produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan menyebutkan bahwa besok tanggal 14 atau pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tanggal 22 Mei 2019 akan dilaksanakan aksi lanjutan dari pendukung pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor 02 yang menolak hasil rekapitulasi perdatapan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita bisa melihat dari gambar saat ini atau laporan langsung dari Gedung Bawaslu Republik Indonesia situasi tampak meredah kepolisian juga atau aparat kepolisian telah menangkap tadi kita lihat dari gambar telah menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan pada malam hari ini Polisi tampak berlarian ini mengejar sejumlah demonstran yang diduga sebagai provokator dari meningkatnya ketegangan dalam aksi masa pada malam hari ini kami masih menunggu laporan langsung atau bagaimana situasi penjelasan dari situasi saat ini dari rekan-rekan kami bagaimana kondisi di Gedung Bawaslu Republik Indonesia khususnya untuk para pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang biasa melewati jalan MH Tamrin dan sekitarnya khususnya untuk malam hari ini disarankan untuk mencari jalur alternatif lain dikarenakan tidak kondusifnya situasi jalan MH Tamrin dan juga sekitarnya pada malam hari ini terima kasih telah menonton aparat keamanan di depan Gedung Bawaslu memang sudah disiagakan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan nantinya sekitar tanggal 25 Mei untuk menjaga kondusifitas dari situasi terkini pasca peratapan hasil rekapitulasi pemilu Presiden dan juga legislatif 2019 belum diketahui secara pasti ada beberapa orang yang diamatkan oleh petugas kepolisian atau aparat kepolisian pada malam hari ini dan apa sebenarnya trigger pertama yang mencetuskan naiknya ketegangan dari kerumunan masa yang memang walaupun sebagian besar sudah meninggalkan meninggalkan depan Gedung Bawaslu Republik Indonesia pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat pasca sholat rawih secara berjamaah tadi sebelumnya berdasarkan laporan dari rekan kami di lapangan juga masa sudah membuarkan diri pasca sholat rawih sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dengan adanya kesepakatan antara masa yang melakukan aksi dan aparat kepolisian untuk meneruskan kembali aksi pada besok 22 Mei 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat pukul 14 waktu Indonesia Barat terima kasih telah menonton